Polisi bakal melakukan penjagaan pada tabak emas ilegal di Desa Pancerda, Kecamatan Haji Parang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Langkah tersebut sebagai tindak lanjut penutupan tambang setelah operasi penyelamatan 8 penabak emas yang terjebak di sumur penambangan dihentikan pada selasa 1 Agustus 2023. Kapolres Tabanyumas, Kombes Edi Surantas di Tebu mengatakan penjagaan lokasi akan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Kapolres Edi menuturkan bedeng-bedeng pun akan dirobohkan, sehingga tak ada lagi yang melakukan penambangan. Terkait lubang-lubang tambang yang masih menganga di lokasi, Edi mengatakan akan membahasnya bersama Forkopimda. Menurut Edi, kegiatan penambangan tersebut sangat membahayakan. Sementara itu dikatakan Edi, Polresta Banyumas tetap melanjutkan penyelidikan kasus tabak emas ilegal di Desa Pancerda dan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Meski upaya evakuasi terhadap delapan penambang yang terjopak telah dihentikan tanpa membuahkan hasil. Meski demikian, Kapolres Tabang mengakui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM akan melakukan penelitian terkait kelayakan penambangan di tempat tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!